Di kampung Dosan, tepatnya di Dosan Buara ini, ada sekitar 9.000 hektare lebih yang dipersoalkan oleh masyarakat dengan perusahaan PT. Ararabadi, yang mana ini merupakan hak konsesi PT. Ararabadi sesuai dengan surat SK Kementerian tahun 1996 Tapi menurut mereka Perusahaan selaku dapat izinkah namanya, atau mungkin bahasa yang lain Nah, kami atas nama masyarakat menagi bahwa penyelesaian konflik dalam kawasan hutan ini Jadi secara kebetulan saja, memang ada bahagian daripada wilayah yang termasuk dengan Ararabadi Tapi pada dasarnya adalah terkait dengan pelepasan di kawasan hutan Jadi untuk titik yang kita kunjungi dan kita lihat, ini kan 17, 15, 14 ya Kalau yang lain-lain itu sampai ke depan, kiri kanan ya Untuk yang di danau juga begitu ya Yang di danau itu kan titiknya sudah terpecahkan ya Kemudian sama yang 700 hektare yang ada di RL sebelah pipa lah ya Jadi Pak Parlan sampaikan 700 hektare itu kan Jadi artinya kita hari ini komisi 2 tentu melihat dari titik-titik yang ada dulu Terkait dengan itu, nanti kita akan tindak lanjutin berkenaan dengan rapat koordinasi Terus rapat giring dan lain-lain Makanya kami minta kepada tingkat perusahaan melalui Pak Parlan dan Pak Rasir Ketika nanti ada undangan dari kami, komisi 2 Dalam rangka untuk menindak lanjutin terkait persoalan ini Ini mohon kehadirannya Baik melalui surat ataupun melalui informasi WA Karena nanti kita kan hari ini memang surat tetap kita layankan Tapi kan pada hari ini kita lebih cepat pada informasi melalui WA Itu resmi Tapi tetap kita layankan Nah kemarin kita undang dalam rangka hearing kami juga agak kecewa Karena tidak hadir Erorobadi Kalau yang untuk di Mandau kemarin Hadir Erorobadi justru siangnya gitu kan Siangnya perwakilan dari sana Jadi yang pagi hadir Nah ini tentu menjadi hal yang perlu kita sama-sama Kami tidak minta dia hormat Jadi ini yang kita sepakati dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri siang ini Kita sama-sama sepakat Kalau kami juga tidak juga mengganggu atau tidak juga melarang untuk perusahaan-perusahaan berinvestasi di siang Tapi juga dalam hal ini tentu harus berkontribusi terhadap masyarakat yang buatan siang Terutama baik CSR-nya, baik hal-hal lain Ini tentu kita saling bersinergi Tak mungkin masyarakat juga berjalan sendiri Perusahaan berjalan sendiri Pemerintah jalan sendiri Tak mungkin Inilah dalam satu wilayah yang memang harus kita satukan Jadi yang kedepan memang kita lakukan beberapa alternasi yang berkenaan dengan persoal yang memang telah diusurkan Dan pemerintah daerah juga kemarin yang sudah membuat surat Dan memang menurutkan dari kami juga komisi 2 Dan kami juga akan konsentrasi terhadap dua persoalan ini Jadi kami pagi ke PCDSI Kemudian sorenya ke sini Memang ada beberapa perusahaan lain yang akan kita tindak lanjut Tapi kita tentu beraksur-aksur Yang mana mungkin menurut kami ini hubungannya juga terkait dengan persoalan ketika satu-satunya Tentu nanti ada hubungannya pajak, pendapatan dan lain-lain Ini tentu yang harus kami sikapi ya Jadi mungkin untuk kegiatan kunjungan yang didoral Ketik terakhir ini Nanti kami juga langsung meluncur kembali ke tempat masing-masing Dan nanti berkenaan dengan informasi dan terkait lapang lainnya Nanti akan kita sampaikan Nah kami akan jadwalkan berdasarkan dengan platform komisi 2 Bukan pencapai ke atas beberapa areal Sampai sekarang kan jadi tak jelas Sehingga nanti diandaubah dengan PCDSI Seperti itu Banyak yang dirugikan Termasuklah nanti pemerintah Harapkan nanti itu memang harus ada Jadi nanti terkait Clickdown Pak Nasir Dan Pak Kan kita memang Ada tiga kecamatan yang Di wilayah Ada Kusako, Mumpura Dan Sungapit Jadi ada memang di tahun 96 Itu kan ada 43 ribu Terima kasih Dan juga kemarin kami kementerian kami belum kami Secara detail Karena kami kembali waktu itu Kami lagi mengurangi masalah berkait dengan DSI Tapi tentu kami minta nanti di Clickdown Artinya khusus di Kusako ini sebenarnya jumlah total dari Apa? Arara beri seberapa? Ini yang kami minta Ini yang kami tunggu Kami tunggu Persoalan dengan berapa berikutnya Yang ada di kecamatan Khusus Kusako Jadi baru di kecamatan-kecamatan lain Ya Ini kan Iya khusus yang kecamatan Kusako lah Karena di Kusako kan Yang paling besar kan Tentu ada di Bosan Ya kan Nanti dengan kecamatan apa Desa-desa lain lah Sekarang itu Mohon nanti Kami minta tunggu Dari Komisi 2 Ya segera mungkin Sehingga nanti kami bisa pesatkan secara detail Nanti langkah-langkah apa yang kami bisa lanjutkan Bersama pemerintah kecamatan Baik pemerintah Dan kabupaten Karena kita sudah sepakat Untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini Ya Oke Kemungkinan dulu Ya Kemungkinan Dan kabupaten